Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menggelarot show bus anti-korupsi di kota Bandar Lampung pada Kamis 22 September kemarin. Kegiatan ini diisi dengan pemberian materi edukasi anti-korupsi kepada Satuan Pendidikan Bandar Lampung di Aula Gedung Semergau, Komplek Kantor Pemerintahan Wali Kota. Pemateri Aida Ratna Zulaiha menyebutkan, ada tiga program besar yang akan dilakukan dalam pencegahan perilaku korupsi. Di antaranya memastikan pendidikan anti-korupsi berintegrasi melalui kurikulum sekolah, membangun integritas ekosistem pendidikan secara umum, kolaborasi maupun inovasi yang diciptakan oleh jaring pendidikan. Di 5-10 tahun datang, kita menginginkan adanya dampak integritas di sektor pendidikan. Jadi bukan hanya menghasilkan SDM yang anti-korupsi, tetapi sektor pendidikan yang sendiri juga beruntung. Rod Show Bus Anti-Korupsi yang digelar KPKRI sejak tanggal 22 September hingga 25 September ini disambut baik pemerintah kota Bandar Lampung. Kegiatan ini dinilai memudahkan pemerintah kota untuk memberikan edukasi pada masyarakat khususnya generasi muda untuk menerapkan perilaku anti-korupsi sejak dini melalui lembaga pendidikan. Ini justru memudahkan kita di dalam melakukan edukasi untuk meninggalkan SDM di kota Bandar Lampung. Karena dari sektor pendidikan itu menjadi peranah kita. Kemudian pencegahan juga itu ada di kita. Edukasi anti-korupsi diharapkan dapat diimplementasikan dalam kurikulum agar memperkuat karakter anti-korupsi pada satuan pendidik. Terima kasih telah menonton!